Intro Eduvi, educational video Indonesia Hey Sobat, jumpa lagi di Eduvi Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Maulana Malik Ibrahim Sebelum kita lanjutkan, pastikan kamu sudah klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam menyediakan konten-konten yang bermanfaat Kalau sudah klik like dan subscribe, yuk kita lanjut penjelasannya Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia Ia adalah keturunan dari ulama terkenal di Asia Tengah Ulama yang merupakan ayahnya itu bernama Sheikh Jamaluddin Akbar Al-Husayni Atau biasa dipanggil Sheikh Jumadil Kubro Maulana Malik Ibrahim berasal dari daerah Kasan di Persia Di Indonesia, ia lebih dikenal dengan nama Sunan Gersik Karena ia tinggal dan menyebarkan agama Islam di daerah tersebut Sunan Gersik masih keturunan Nabi Muhammad Dari cucunya yang bernama Husayn bin Ali bin Abi Tolib Pada suatu hari, Maulana Malik Ibrahim disuruh ayahnya untuk berdakwah ke Pulau Jawa Maka pada tahun 1371 Masehi, ia pergi ke Pulau Jawa Tempat yang pertama kali ia tuju adalah desa Sembalo Yang berada di Kabupaten Gersik, Jawa Timur Desa itu dekat dengan makam Fatimah binti Maimun yang merupakan keponakan Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan nama Sunan Gersik Tidak sendirian ketika datang ke Pulau Jawa Ia bersama saudaranya yaitu Maulana Mahpur dan Sayyid Yusuf Mahrobi Serta bersama 40 orang lainnya Ketika berdakwah, Sunan Gersik menggunakan beberapa cara Yang pertama adalah berdagang Agar bisa berdagang sambil berdakwah Sunan Gersik berdagang di tempat yang ramai Oleh sebab itu, ia pilih pelabuhan dekat desa Rumo sebagai tempat yang berdagang Yang ia perjual belikan adalah kebutuhan pokok yang dijual dengan harga murah Sehingga banyak masyarakat tertarik untuk membeli barang-barang tersebut Ketika berjualan itulah, Sunan Gersik sambil mengenalkan masyarakat tentang hajaran agama Islam Cara yang kedua, yaitu membangun pondok pesantren di desa Gapura Dan cara lainnya yang pernah dilakukan oleh Sunan Gersik Yaitu mengajak Raja Majapahit untuk masuk Islam Namun, Raja Majapahit menolak Tetapi, Sang Raja tetap menerima keberadaan Sunan Gersik Bahkan memberikan sebilang tanah di desa Gapura Yang kemudian digunakan oleh Sunan Gersik untuk membangun pesantren Pada tahun 822 Hijriah Tepatnya hari Senin tanggal 12 Robiul Awal Sunan Gersik meninggal dunia Ia dimakamkan di desa Gapura yang berada di daerah Kabupaten Gersik Demikianlah penjelasan tentang Sunan Gersik dalam berdakwah di Indonesia Sampai jumpa lagi di video berikutnya Salam